bismillahirrahmanirrahim kami dari divisi IT pemuda MTA Klaten disini mau membagikan tutorial cara cari cepat hadis atau ayat ketika Ustadz sedang berada di mimbar jadi ketika Ustadz sedang berada di mimbar kita sebagai tim multimedia asalnya sikap ya apabila Ustadz sedang menyebutkan suatu materi kajian dan kira-kira itu ada ayat dan hadisnya langsung kita cari nah carinya di file yang sudah disediakan oleh yaisan kita ya di seperti brosur terus kitab 9 atau Ria Tosolhin dan lain sebagainya tapi disini kita fokuskan dulu ke yang brosurnya jadi untuk file ini yang ini filenya sudah saya sematkan download linknya jika bapak dan saudara belum memiliki segera download nah jadi di pesan tersemat ini ya di grup IT supaya ada pesan tersemat ini tinggal diklik nanti langsung ke pesan ini tinggal download yang dibutuhkan atau download semuanya ya kalau download semuanya ya yang ini klik yang ini nanti nanti masuknya ke ini maksudnya ke hold drive semuanya seperti itu nah jadi jika sudah download nanti bapak dan saudara sudah mendapatkan file yang dibutuhkan ini brosur 2019 misalkan nah jadi ketika Ustadz misalkan ya ketika Ustadz misalkan mau atau menerangkan tentang tentang kalau yang bisa biasa dicontohkan kemarin itu sampai Unta masuk ke lubang jarum itu ya misalkan itu misalkan itu kita cari poinnya saja poin katanya Unta masuk ke lubang jarum itu poin katanya apa ada kata Unta ada kata Unta ada lubang ada jarum misalkan Unta dan jarum ini tinggal kita ketik Unta Hai jarum maka akan muncul hasil yang eh di suatu browser itu ada kata Unta dan jarum Hai nah jadi seperti ini lakukan tapi eh hadis yang kita cari kadang belum ketemu karena ini kan banyak sekali hadisnya ya harus nyari satu kok enggak ketemu ini baru ketemu dan nanti kita kadang menemukan ketika kita enter suatu kata itu banyak sekali hasilnya dan kadang baru sampai eh hasil kekesekian itu baru menemukanlah caranya untuk mempersingkat hasil itu harus menambah dengan fitur ini ya di CHM bawaan Windows itu ada fitur ini n or near not and itu dan or atau near dekat not itu tidak Hai tapi untuk biasa yang kita pakai adalah yang near ini ya cara pakainya begini misalkan Hai unta jarum jadi saya mau mencari kata unta yang berdekatan dengan jarum kata jarum ini kita ketik unta spasi near spasi jarum kalau kita enter dan hasilnya akan berkurang tadi kan berapa tadi dan ini menampilkan hasil yang di halaman yang ada kata unta yang berdekatan dengan jarum itu ditampilkan di sini nah dan ini malah sudah loh ini sudah ketemu di satu pencarian pertama hasil pertama yang sudah ketemu ini tinggal kita tampilkan di proyektor ya kalau bapak dan saudara menampilkan di proyektor itu bebas bisa dengan cara ini tinggal di zoom in ya di kontrol plus nah ini sudah besar tetapi kadang eh Bapak dan ibu di kajian itu kadang bingung ini hadisnya yang mana atau gimana caranya lain adalah dengan meng-copy paste hadis ini di program lain kalau dulu dicontohkan di paste di powerpoint kalau kita saat ini memakai yang simpel saja jadi kita blog dulu ya kita blog tinggal klik dan terang di hadisnya sampai Arab dan sampai artinya klik kanan copy lalu kita masuk ke software notepad saja kita pakai notepad saja nggak usah install yang lain atau software yang teribat powerpoint bukannya lama tinggal kita buka notepad kita fullscreen kan kita pas dari sini klik kanan paste nah ini sudah tampil cara membesarkannya gimana ya kalau tinggal kita kontrol plus dah nah ini sudah besar banget ini ya full ya kan yang kontrol plus terus kalau mendekati tinggal kontrol main kontrol main kontrol main kontrol main kontrol plus untuk membesarkan menambah zoom in ya menambah zoom kalau kontrol main zoom out ini sudah praktis sekali pakai notepad ini tinggal aja dan semuanya kelihatannya besar sekali lebih praktis juga jadi seperti itu ya mungkin tadi saya menemui begini juga ada suatu kasus misalkan tadi ya Unta Nirjarum terus mungkin kata lain menggunakan kata lain-lain tadi kan Unta masuk ke lubang jarum kita pakai lubangnya Unta Nirlubang nah kadang tidak ketemu ada notif notopics found notopics found ini menandakan tidak ketemu kata yang dicari tidak ketemu lah kenapa enggak mungkin kita ada kesalahan dalam pengetikan kata kok bisa salah ini sudah benar lah ini trouble nya itu di presur kita mungkin kadang kata-katanya itu berbeda dengan pelafalan yang biasa kita ucapkan setiap orang mungkin berbeda ya kan seperti sholat itu ada yang kadang menulis sholat 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 dan lain sebagainya kalau disini ini bukan lubang nah ini sudah kelihatan ya di sini ke lubang cepat eh Oh coba kalau kita ganti lubang lubang dan juga ketemu gitu ya Hai mana tadi ya ini jadi lubang nah jadi bagaimana caranya biar biar bisa tahu kata yang tepat Iya kita sering-sering baca brosur jadi kita sering-sering baca brosur supaya kata yang di brosur itu kita hafal jadi kata sholat itu sehariannya sholat atau sholat kan ada ini juga di brosur sholat ada salat juga ada sholat ini juga ketemu kata sholat sholat juga ada sh ini juga ada lebih banyak tapi banyak yang sh ini salat jadi sering-sering baca brosur sering-sering baca brosur sering-sering latihan mencari hadis-hadis yang baru nanti insya Allah cepat nah terus satu masalah lagi ketika di brosur CHM ini tidak ada atau tidak menemukan misalkan kalau kita sudah bener katanya kok tetep enggak ketemu lah mungkin memang ada hadis yang belum masuk itu ya di brosur ini nah caranya ya kita pakai alternatif CHM lain kitab 9imam ini ini lengkap ini atas lengkap yang versi CHM ya saya gunakan versi CHM bisa juga dengan yang versi software dari Lidwa pusaka itu Lidwa pusaka itu kan harus instalasi tahu tapi kalau ini enggak tahu ini tinggal doubleklik saja sudah bisa bisa mengakses shokifukhori dan lain sebagainya ini fiturnya sama seperti di brosur tadi CHM karena ini CHM gitu ya Nah misalkan kita cari disini hadis selain yang belum ada di brosur misalkan nah nah ini sudah ada tapi sebagai contoh saja yang misalkan kita cari hadis tentang masalah itu masalah katorikon nyata misuhi itu yang barang siapa dalam perjalanan ke majelis ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga jadi ada kata kunci majelis ilmu eh kata kunci ilmu dan mudah dan surga ya tiga kata itu kita ambil dua aja misalkan ilmu eh apa tadi perjalanannya jalan ilmu dan surga jadi barang siapa yang dalam perjalanan menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga jadi ada kata jalan ilmu mudah dan surga kita ambil misalkan kata jalan dan eh ilmu itu ya jalan nir ilmu sama seperti tadi ya kita klik dan banyak ini sebenarnya sudah sedikit coba kalau kita tidak kasih nir banyak sekali ya kan jadi berguna sekali kata nir ini berguna sekali jalan spasi nir spasi temuk tinggal kita cari yang mana kemudian sini Oh ya satu lagi ini kitab 9 yang CHM ini itu agak berat ya memang agak berat soalnya ini tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop bapak dan saudara tapi itu langsung beberapa hadis gitu jadi agak berat nah ini ketemu jadi kalau bapak dan saudara menemui kelemotan kelemotan kendala membuka atau freeze tiba-tiba berhenti itu ditunggu saja soalnya ini memang agak berat CHM nya tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop bapak dan saudara ini sudah ketemu ya ini banyak sekali ya tentang udah lengkap ini hampir sama dengan yang versi Lidwa pusaka nah ini alternatifnya alternatifnya ya dari ketika kalau tidak ketemu di brosur 2019 kita cari di kitab 9 imam ini ya Oke terima kasih sudah menyaksikan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung sharing atau kontak kita di telegram IT support ya nanti Insya Allah tutorialnya akan kita buatkan misalkan mau untuk request tutorial yang lain nanti Insya Allah akan kita buatkan sebisa mungkin semaksimal mungkin terima kasih telah menyaksikan ini di subscribe ya jangan lupa di subscribe ini channelnya supaya nanti tidak ketinggalan update tapi enggak sabar enggak apa-apa deh nanti Insya Allah kita update juga di eh IT support grup telegram nih eh terima kasih hai hai hai